Halo teman-teman, disini ada pertanyaan terkait materi, suhu, kalor, dan perubahan kalor. Disini ada pertanyaan, fluida dimasukkan ke dalam gelas kimia sebanyak 250 ml. Disini, volume awalnya adalah 250 ml. Atau kita bisa ubah menjadi 250 x 10-6 m3 gitu ya. Kemudian disini, pada suhu 25 derajat Celcius. Disini, T1-nya adalah 25 derajat Celcius. Kemudian, saat suhu nya dinaikkan menjadi 75 derajat Celcius, disini T2 adalah 75 derajat Celcius ya. Ternyata, volume-nya menjadi 251,25 ml. Ini, V2-nya sebesar 251,25 ml. Atau kita bisa ubah menjadi 251,25 x 10-6 m3 gitu ya. Kemudian, disini ditanyakan tentukan volume fluida saat suhu nya diubah menjadi 125 derajat Celcius. Disini, ditanyakan V3 ya. Saat T3 itu sama dengan 125 derajat Celcius. Nah, disini untuk mencari volume ketiga fluida itu, langkah pertama adalah kita mencari terlebih dahulu koefisien muai volume pada fluida tersebut. Nah, disini untuk mencari koefisien volume kita bisa gunakan persamaan pemuaian volume ya. Disini kita tahu bahwa delta V itu sama dengan V1 dikalingan dengan gamma dikalingan dengan delta T ya. Nah, disini delta V itu apa? Disini delta V awal adalah volume kedua dikurangi dengan volume pertama ya. Sama dengan volume pertama dikalingan dengan gamma dikalingan dengan delta T adalah suhu kedua dikurangi dengan suhu pertama. V2 nya adalah 251,25 x 10-6 meter kubik dikurangi dengan V1 nya adalah 250 x 10-6 meter kubik. Sehingga disini V2 dikurangi dengan V1 adalah 1,25 x 10-6 gitu ya. Sama dengan V1 nya adalah 250 x 10-6 dikalingan dengan gamma nya belum diketahui dikalingan dengan T2 dikurangi dengan T1. T2 75 dikurangi dengan 25 adalah 50 ya. Nah, disini kita bisa coret, disini kita dapatkan gamma nya berapa atau koefisien muai volumenya berapa disini. Gamma nya sama dengan 10-4 per derajat celcius gitu ya. Disini sudah kita dapatkan koefisien muai volume. Kemudian disini yang kedua kita mencari volume ketiga ya ini ya. Kita sama ya, bersamanya menggunakan persamaan pemuaian volume. Kita bisa tulis delta V sama dengan V1 dikalingan dengan gamma atau koefisien muai volume dikalingan dengan delta T. Nah, karena disini volume akhirnya adalah V3, maka kita bisa tulis V3 dikurangi dengan V1 sama dengan V1 dikalingan dengan gamma dikalingan dengan delta T. Delta T nya adalah suhu V3 dikurangi dengan suhu awal ya. Disini T3 nya adalah 125 derajat celcius. Kemudian disini kita tahu bahwa V3 nya belum diketahui ya. V3 dikurangi dengan V1 nya adalah 250 kali 10-6 meter kubik ya. V1 nya adalah 250 kali 10-6 kali gamma nya adalah ini ya. 10-4 dikalingan dengan T3 dikurangi dengan T1. T3 nya adalah 125 dikurangi dengan T1 nya adalah 25. Kita dapatkan 100 derajat celcius ya. Disini kita bisa coret minus 2. Kemudian disini kita dapatkan V3 sama dengan 250 kali ini bisa kita sederhananya menjadi minus 8. 10-8 ditambah dengan 250 kali 10-6 gitu ya. Disini kita dapatkan V3 sama dengan berapa? 252,5 kali 10-6 meter kubik ya. Atau kita bisa ubah menjadi 252,5 kali 10-3 liter gitu ya. Nah jadi disini kita dapatkan volume fluida saat suhunya itu diubah menjadi 125 derajat celcius itu adalah sebesar 252,5 kali 10-3 liter gitu ya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa. selamat menikmati